Baiklah Pong, hari ini saya mau ajak kalian bagaimana caranya Merubah huruf yang ada pada plat kendaraan bermotor anda Kebetulan karena ini saya contohkan Karena pembuatan videonya ini di Aceh yaitu di Takenon Maka dia kode seri BL nya adalah BL dan G G ini menunjukkan Takenon Nah kita mau rubah Ini kan tahun penggunaan plat kendaraan ini kan sudah habis Nah kita mau rubah ini menjadi diperpanjang dan juga bulan diperpanjang Bagaimana caranya Nah disini saya bersama Bang Wendy Ingin menerangkan kepada Pongkong yang ada di luar sana Bagaimana cara membuat manual sehingga anda tidak harus lagi Mengubahkan jasa ini kepada para teman-teman kita Pembuat plat kendaraan bermotor Nah ini gimana caranya nih Bang Ini huruf-huruf ini coba bang jelaskan Ini sebagai malnya Malnya ini dibuat dari Dari timba-timba cet Ya timba cet Ember gitu Bang ya 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 Kemudian kita bentuk Ini jadi Ya pohon-pon yang jadi Ya Ini terus nanti kita gunakan sebagai cetakannya Sebagai penimbul huruf di plat Oke Ini martir Ya Ini gunanya itu apa Bang Martir ini nanti kita gunakan sebagai Ini sebagai alat untuk menimbulkan Huruf cetakan ini Nanti kita taruh seperti ini Terus kita ketuk gini Untuk lebih jelasnya Nanti di proses pembuatannya kita tunjukkan Ini tujuannya kenapa harus ditutupi dengan karet Ban gini Bang Oh ini Kalau di Kalau dia enggak kita tutup Ya Langsung martirnya kita ketuk Ke Nomor plat ini Besar kemungkinannya nanti Begitu Ini begitu selesai kita Ratakan ini nomor Ya Bekas-bekas nomor ini masih Terlihat dia Ada bekas-bekas Nomor-nomor yang lama ini Mesti ada dia Tapi kalau kita misalnya kita lapiskan Menggunakan karet ini Langsung kita ketuk gini Ya bekas-bekas ini enggak akan nampak Nanti dia bisa rata Bisa mulus nanti dia jadinya Ya Baiklah langsung ke prosesnya kita bangga Ya Oke dicoba Kita akan langsung ke proses Langsung kembang yang lama ini Mau kita tutup Tanpa menggunakan lem Tanpa menggunakan setiga Caranya dengan Hanya menggunakan bagian belakang martir ini Berikutnya sebelum Ini pun yang sudah dibuat dari pecahan-pecahan atom itu tadi Kita pindah ke klat Maka dia disusun terlebih dahulu Seperti ini Kita susun Berdasarkan nomor yang akan kita buat Nah selanjutnya Biar Pak Hindi sendiri yang menerangkan Gunakan Lakban Lakban transparan Lakban transparan Oke Dan Langsung Kita susun Oh disusun ya pak Karitnya dipasang kembali Oke Nanti kan sempat Karitnya dilepas Sekarang dipasang kembali Sub indo by broth3rmax 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 Setelah sekian lama prosesnya Ya seperti ini jadinya Ini Seperti ini jadinya Dan langkah terakhir Yaitu bagaimana kita Coba untuk melekatkan Plat nomor kendaraan ini Langsung pada kendaraan Yuk kita memasang ini Yuk kita memasang ini dulu Hahaha Baiklah Ini Plat itu Akan kita lekatkan Pada motor Kesayangan saya ini Motor ini Kalau dikatap umurnya Sudah dari Seperti ini Semenjak Lama lah Pokoknya Lihat ini Stikernya pun Ja'in Jaga iman Nah Kalau orang-orang yang mau Memandara ini Harus jaga iman Boleh naik seperti ini Kalau enggak nanti dia Akan bisa 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 Ini masalah pakai lem kertas Gubang kan Ya Pering nasi Pering nasi Nasi digiling Pake lem kertas Yang ada serbang Di tiapangi Wih Keren Tambah lu platnya Terus perjalanan YNBR 960G YNBR 960G YNBR 960G Semoga kalian bisa Transpirasi Dan bisa menjadikan ini Satu pengetahuan Yang bermanfaat Untuk kalian Salam